Intro Belakangan muncul isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menganiaya Wakil Menteri Pertanian Harvig Hasnul Kolbi menanggapinya politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ade Armando mengatakan aksi pelaku memalukan Ia juga menduga bahwa Alifur Rahman sosok yang ada dalam video beraksi karena diperintah PDIP Komentar itu disampaikan Ade melalui unggahan akun Instagramnya pada Senin 18 September 2023 Di situ ia menilai aksi influencer unggulan PDIP Alifur Rahman di kanal Youtube Sewer TV sangat memalukan Menurut Ade, Alifur Rahman mengarah bebas dan menyebarkan fitnah bahwa Prabowo menganiaya Wamentan Ade pun mempertanyakan apakah aksi Alifur Rahman itu atas perintah PDIP Sebagai informasi polemik ini adalah buntut video yang diunggah pada minggu 17 September lalu di kanal Youtube Sewer TV Dalam unggahan, Alifur Rahman menyebut ada seorang menteri yang saat ini maju pilpres telah melakukan kekerasan Ia mengaku mendapatkan informasi itu dari informan yang merupakan seorang staff kabinet Indonesia Maju Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya